Oke, jadi bagi kalian yang lagi cari akun, entah kalian mau jual atau mau beli, kalian bisa langsung saja cek di channel Sahraza, lalu di komunitas ya. Di komunitas, lalu kalian scroll aja, ini ada yang dijual, jadi kalian bisa chat aja ada WA yang tertera di sini ya, WA yang tertera di sini, dan juga itu aman, karena itu WA saya sendiri, yang megang juga saya sendiri. Jadi sistemnya tuh nanti saya rekber, atau bisa dibilang saya middle-in, jadi kalian tenang saja, aman. Pokoknya ada akun, ada uang, ada uang, ada akun, jadi aman, entah mau Ninja World War, Rochel Saga, Suni Pires, DBSU, dan lain-lain. Jadi kalian langsung aja chat aja gitu, oke kalau begitu langsung saja kita mulai. Oke, hello semuanya, kita bakal coba game Naruto Portrait yang baru lagi, itu nama gamenya adalah Unbeatable Ninja, jadi kalau bagi kalian yang mau download, silahkan cek di deskripsi. Jadi kita bakal coba gamenya itu bagaimana, dan juga ini ya mirip-mirip sama kayak Yutsu Sumit yang sama-sama Portrait. Jadi kita bakal lihat itu, untuk bagaimana sistem gamenya. Oke, bisa kalian lihat itu bergerak satu lawan satu, ini masih karakter awal ya Naruto, dan juga disini ada kode rhythmnya, nanti kita bakal coba juga untuk kode rhythmnya. Bakal kita claim, apa kode yang bakal kita dapatkan nih? Oke, disini ada gift kode, langsung saja ya, kita bakal collect dulu rhythmnya, semoga langsung bisa nih. Oke, kode yang pertama ada, kita langsung aja. Kode yang pertama ada 2022 Valen ya, 2022 Valen. Langsung saja kita collect. Oke, kita dapat apa ini? Masih loading, kok itu kayak loplop gitu ya? Karena event valentine ya, jadi gitu. Waduh, terjadi loading loh nih. Baru rhythm kode malah loading gini. Kayaknya dapet ini sih, kayak loplop itu walaupun saya gak tau buat apa. Apakah nanti bisa dipake buat gacha itu nanti? Oke, kita skip aja ya. Ini entah kenapa lama, jadi saya mau relock dulu dah. Oke, langsung saja kita coba ya, kode yang kedua yang sudah kita dapetkan tadi, kode pertama. Kita coba langsung kode kedua setelah saya relock tadi. Kode yang kedua ada 2022 Spring Fest. Kalau tadi valentine, sekarang Spring Fest lagi. Susah aja kalian collect dulu tuh. Oke, sudah kita collect. Semoga gak ngelak lagi nih. Oh, dapat 20 tiket gacha dan 10 gacha merah nih. Apakah jangan-jangan kita bisa gacha banyak nih? Kita lihat ya. Uh, build recruit ninja. Rata-rata sih yang emas nih buat recruit ya. Kita lanjut, kode yang ketiga. Mantap. Kode yang ketiga ada Hashirama.senju0328. Uh, dapat tiket gacha lagi 20. Masih ada ya, totalnya kodenya ada 5. Kode yang keempat. Kode yang keempat ada Kin. Aduh, mana tuh nih? Oke, kode yang keempat ada Kin Kaku 0307. Langsung saja kita collect. Aduh. Kenapa gak kepencet kah? Kin Kaku 0307. Aduh, kenapa nih? Nah, kat. Uh, tiket gacha lagi dong. Kode yang kelima, kode yang terakhir. Ada... Welcome 2DISC ya. Welcome to 2DISC. Langsung kita collect. Oke, mantap. Dapat top lagi. Langsung saja kita bakal terima nih. Apa-apa saja kode yang kita dapatkan dari sini. Kalau kalian nanyain server saya, saya server terbaru ya. Ini langsung saja kita bakal limited gift. Kita bakal lihat nih gachanya. Ini ada Kabuto, Manda 2. Oh, 100 dolar. Dapatnya Kabuto. Recruitment ada ya. Recruitment. Ninja War. Saya mau lihat-lihat dulu. Karena kita baru main. Jadi kita masih tidak mengetahui nih gamenya bagaimana. Oke, Niki Kaku. Obito Force. Ada Kabuto Force. Oh, kita bisa serang gitu. Kayaknya lawan-lawannya itu ada Tensei dah. Ya udah, kita bakal lihat nih ya. Recruit gachanya dimana ya. Oh, ini limited tab exchange ini kah. Apa jalan-jalan kita masih gak bisa gacha kalau di awal. Wah, ada Aku Cumi Cicoja, Jiraya. Aku Masaru Tobi. Oh, iya nih. Kayaknya kita gak bisa dulu nih buat top up. Oh, ini ada nih kebuka asli. Nge-lag loh. Nge-lag. Recruitment nih. Kita bakal buka recruitment. Wah, 50. Bagus sekali. Kita bakal lihat ya. Recruitment ini ada apa aja. Ada faction. Faction kita punya 20. Ada Legendary. Wih, Legendary loh. Waduh, karakternya ini kayaknya SS semua dah. Lagunya mantap. Yaudah, kalau begitu langsung saja kita recruit yang emas dulu nih. Langsung 10 dong. Kita buka dulu kartunya. Oh, bisa milih gini. Oh, dapet A. A lagi. Paling tinggi dapet apa ya nanti? Uh, untuk karakternya lengkap sih. Sampai ada ini loh. Anak buahnya Danzo. Wah, ini ada juga. Aduh, ente. Kita lebih lihat dulu karakter yang kita dapatkan itu apa aja. Fire. Oh, bisa aja nih kalau Hoki kita dapat yang emas. Di sini ada Ai. Ada, uh, bapaknya Hinata atau bapaknya Neji pun ada loh. Udah, kita gajah lagi dah. Giat. Teori kita quick check semua ya. Teori kita dibukain nih. Lalu kita menggunakan teori pencet satu-satu. Wah, gak ada. Dapet A semua loh. Ini berarti tergantung Hoki kalian. Kita coba buka dari tengah. Teori dari tengah. Wuuuuh, dapet S. Teori dari tengah. Mantap. Mantap. Manjur loh. Teori langsung ke tengah. Manjur. Mantap. Kita coba lagi ya. Teori langsung ke tengah. Tadi loh, langsung ke tengah kita dapat Asuma Sarutobi. Begitu ya. Kalau emas dia ada auranya gitu. Tuh. Keren, keren. Aduh, gacha terakhir nih. Wuuuuh, emas lagi. Bapaknya Chouji. Akamichi Chouja. Berarti kita 50 tiket. Dapet 2 S. Ya, gak apa-apa lah. Dapet Asuma sama bapaknya Chouji. Sampai bapak Chouji pun ada disini loh. Abis ini langsung saja kita bakal collect dulu. Kita bakal ke faction. Kita lihat nih. Ada apa aja. Kalau disini ada Gaara. Disini ada Killer Bee. Ada Kakashi. Ada Darui. Ada Ai. Ini sesuai elemen loh. Kalau Earth. Ada Onoki. Ada Inoichi. Bapaknya Chouji. Kalau Water. Ada Mizukage. Siapa lagi yang? Mizukage siapa lagi yang Water. Wuh, ada Sai. Wuh, beneran loh. Kalau air, air. Wuh, disesuaikan ini loh. Kalau air, dia air. Kalau petir, kalau itu petir. Kalau begitu kita bakal gacha. Yang pertama saya mau gacha yang Lightning lah. Eh, Fire lah. Kita lihat Fire. Janjan ada Itachi. Wuh, beneran kan? Fire ada Itachi. Kita gacha yang Itachi. Kita yang Fire dulu dah. Kita coba teori tengah. Kita coba Fire. Kita coba Fire. Yang Faction. Kita coba Quick. Teori tengah udah tadi. Ayo. S. Faction. Boom. 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 Aduh. Kita coba yang Lightning lagi. Langsung gacha. Teori tengah. Ayo. Ayo. Waduh. Dapet Ski. Dua. Ayo lah. S lagi tolong. Kita saya tadi gacha api sama gacha Lightning ya. Waduh. Kebanyakan A. Kenapa ini semua? Banyaknya loh. Tapi keren sih. Keren-keren. Dapet 50 gacha. Jadi kalau kalian mau reroll ya terserah kalian. Kok kita dapet tiket gacha? Wah dapet 6. Kita dapet ini. Wah. Dapet Salsori. Berarti kita punya 3 ninja nih. Ya. 4 yang S sama Naruto. Udah. Kita coba Recruit. Kita Recruit. Kita coba Fighting dah. Kita tambahin karakter S kita nih. Kita tambahin satunya inilah. Oke. Bakal kita lihat ya. Apakah itu bisa nge-skill semua. Apa cuma Naruto doang itu. Apa semua hero itu bisa nge-skill juga. Kita lihat nih. Paling aja kan yang nge-ulti cuma Naruto aja tuh. Satu. Semoga saja sih kita bisa mencet semua itu. Semua hero. Kita bisa. Oh bisa. Disini kita bisa nge-ulti semua hero. Keren-keren-keren. Langsung rata loh musuhnya. Oh. Kalau disini kita bisa 5-5 nya nge-ulti deh. Bapak saya gak tau gimana ulti ya. Karena musuhnya langsung hilang. Jadi kalau kalian yang mau tau. Kalian bisa coba sendiri gitu. Oke. Jadi videonya sampai sini saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Yang tidak skip-skipan. Yang hanya menunggu kode. Terima kasih. Sampai jumpa next video. Terima kasih ya semuanya. Dan sampai jumpa di perskesempatan selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di perskesempatan selanjutnya. 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 Terima kasih.